Dan bukan tidak mungkin fungsi dosen lambat-lambat digantikan oleh AI. Apakah benar teknologi mampu menggantikan white-colored worker? White-colored worker adalah pekerja kantoran yang berhubungan dengan pekerjaan administratif. Seperti contohnya, sekretaris, akuntan, analisis, bahkan seorang programmer. Jika orang banyak yang menganggur karena adanya teknologi, maka daya beli pasti akan menurun. Dan menciptakan kondisi yang paradoks. Inovasi tanpa regulasi yang tepat untuk melindungi para pekerja akan menyebabkan efek domino yang pada akhirnya bisa merugikan inovasi itu sendiri. Hai netizen Ibu Diman, pada kesempatan kali ini saya membahas hal yang sedikit berbeda, yaitu teknologi dan pekerjaan manusia. Seperti yang kita ketahui, perekonomian dunia memasuki era baru. Jika dulu teknologi dipandang sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, kini teknologi bisa menggantikan fungsi pekerja. Contoh paling gampang, ATM dan M-banking yang menggantikan fungsi teller. Ini merupakan menjadi tantangan tersendiri untuk manusia. Apakah manusia akan kehilangan pekerjaan karena teknologi? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan menggunakan referensi sebuah buku yang berjudul Rise of Robots yang ditulis oleh Martin Ford. Kita sudah sering mendengar teori bahwa teknologi lampet laun akan menggantikan fungsi pekerja yang dimana lebih memberikan keuntungan dari sisi efisiensi dan efektivitas. Akan tetapi masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Apakah benar teknologi mampu menggantikan white color worker? White color worker adalah pekerja kantoran yang berhubungan dengan pekerjaan administratif. Seperti contohnya, sekretaris, akuntan, analisis, bahkan seorang programmer. Di buku ini, Ford menjelaskan bahwa teknologi saat ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi white color worker. Dan inilah faktor tersebut. Pertama, big data, algoritm, dan machine learning. Teknologi ini mampu melakukan otomasi pekerjaan rutin yang dilakukan oleh white color. Dan machine learning mampu melakukan prediksi yang dimana hal ini bisa menggantikan fungsi pekerja dalam memberikan keputusan atau penilaian. Sehingga bisa jadi mereka tidak dibutuhkan lagi. Selain itu, cloud computing mampu mengurangi pekerjaan server fisik yang akan berdampak luas terhadap pengurangan pekerja IT di masa yang akan datang. Tidak hanya white color worker yang akan terancam dengan teknologi, pekerjaan lain yang dianggap sangat tidak mungkin digantikan teknologi, seperti di bidang pendidikan, dan kesehatan, nyatanya kedua bidang itu tidak luput dari distrupsi oleh teknologi tersebut. Dan bukan tidak mungkin, fungsi dosen lambat-lambat digantikan oleh AI. Begitu juga di bidang kesehatan. Kecerdasan buatan akan diterapkan pada obat-obatan dan robotisasi. Dan ini pada beberapa kasus sudah diterapkan untuk perawatan lansia dan apotik. Pada akhirnya, teknologi akan dipilih karena mampu mengurangi tingkat kesalahan medis dan melawan beban biaya karena mahalnya renangan kerja. Sejak adanya revolusi industri, banyak yang menyoroti kekhawatiran tentang dampak teknologi pada pekerjaan. Namun, sejarah membuktikan bahwa terlepas dari semua ketakutan manusia kehilangan pekerjaan, pekerjaan baru selalu muncul untuk mengakomodir kebutuhan manusia. Namun, kali ini Ford merasa bahwa kondisi saat ini itu sedikit berbeda. Manusia tidak bisa lagi beradaptasi dan mengakomodir kebutuhan manusia dengan menciptakan pekerjaan baru. Pertama, gaji yang stagnan. Saat produktivitas meningkat tajam di US, uparil mengalami stagnan sejak 1980-an. Menunjukkan bahwa hasil inovasi yang dinikmati oleh investor dan memilik bukan pekerja. Kedua, kebijaksanaan. Ekonomi konvensional atau hukum Boyle mengatakan untuk dapat tetap stabil, presentasi pendapatan nasional terhadap tenaga kerja dan modal harus konstan dari waktu ke waktu. Namun, pada kenyataannya, perkembangan jumlah tenaga kerja kalah cepat dengan peningkatan pendapatan nasional. Sementara, keuntungan perusahaan meningkat pesat. Kemudian, ketiga, perkembangan jumlah lapang kerja melambat dalam setiap dekada terakhir di US. Ini menjadi pertanda bahwa pekerjaan manusia tidak sedang baik-baik saja. Dan, keempat, orang kaya semakin kaya. Orang-orang kaya di US yang jumlahnya sekitar 1% sangat mempengaruhi dalam peningkatan kenaikan pendapatan negara. Dengan kata lain, orang-orang yang kaya tersebut semakin kaya. Dan yang terakhir, tingkat serdana yang mengagur itu meningkat. Ford menyadari bahwa teknologi tidak dapat menjadi satu-satunya pendorong trend ini. Tetapi teknologi adalah faktor utama. Faktor lainnya bisa jadi globalisasi, finansial, politik adalah faktor pendukung terjadinya kondisi tersebut. Selain itu, adanya teknologi baru tidak serta-merta menghadirkan peluang kerja. Kasusnya cukup berbeda dengan industri motor yang menggantikan produsen kereta kuda. Alasan utamanya adalah bahwa industri yang baru ini akan memanfaatkan otomatisasi dan AI yang dimana tidak membutuhkan tenaga padat karya. Sementara Ford menyadari bahwa beberapa pekerjaan akan tetap sebagai kolaborasi manusia dan mesin. Misalnya memasukkan parameter tertentu ke algoritma. Namun, ia yakin jumlahnya tidak sebanyak yang diprediksi oleh para ekonom. Para ekonom biasanya menolak gagasan ini karena teori keunggulan komparatif. Tapi ini tidak sepenuhnya benar. Karena kecerdasan buatan mampu mengkloning dirinya sendiri dan berada di dua tempat sekaligus. Sebenarnya yang membedakan manusia dan mesin adalah kemampuan kognitifnya. Namun pada kenyataan, saat ini algoritma dan teknologi lambat laun dapat menggantikan manusia dalam menjalankan fungsi tersebut. Nah, untuk menjelaskan lebih detail, Ford mencoba mengilustrasikannya dengan melihat dua industri percetakan 3D dan autonomous cars yang sedang berkembang saat ini. Dan hasilnya, dua industri baru tersebut cenderung lebih mengurangi jenis pekerjaan daripada menciptakan pekerjaan yang baru. Perhatian utama Ford di dalam buku ini adalah teknologi dapat memperlebar ketimpangan pendapatan yang akan menghabat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, jika orang banyak yang menganggur karena adanya teknologi, maka daya beli pasti akan menurun dan menciptakan kondisi yang paradoks. Inovasi yang menyebabkan pengangguran itu secara tidak langsung akan menghabat pendanaan untuk penelitian dan inovasi. Padahal, seharusnya semakin banyaknya inovasi, maka pendanaan ke inovasi semakin banyak. Ford percaya bahwa solusi jangka panjang yang paling praktis adalah dengan jaminan pendapatan minimum atau kalau saya di Indonesia kita sebutnya UMR. Regulasi ini dapat menghindarkan pekerja untuk mendapatkan gaji yang tidak layak dan memberikan apresiasi yang lebih tinggi kepada mereka yang memiliki pendidikan lebih baik. Oke, kesimpulannya, inovasi tanpa regulasi yang tepat untuk melindungi para pekerja akan menyebabkan efek domino yang pada akhirnya bisa merugikan inovasi itu sendiri. So, bagaimana menurut kalian? Menarik bukan topik ini? Jadi, inovasi tanpa regulasi akhirnya bisa saja menimbulkan ketimpangan. Begitu. Bagaimana pendapatmu? Mungkin dari teman-teman punya opini lain atau merasa ada tadi itu apa? Pendapat saya yang salah? Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Seperti itu. Thank you. Dan ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao. Bye.